Saudara calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini bertemu dengan warga Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Risma meminta doa restu untuk menghadapi kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini berkunjung ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Tri Risma hari ini berkunjung untuk bertemu puluhan warga Muhammadiyah. Tri Risma bercerita tentang masa lalunya saat di Kediri dan Tri Risma juga bercerita bahwa orang tuanya pernah mewakafkan panti asuhan yang hingga saat ini dikelola oleh Muhammadiyah. Calon gubernur nomor urut tiga tersebut juga meminta doa restu kepada warga Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi Pilgub Jawa Timur 2024. Jika terpilih, Tri Risma menginginkan biaya pendidikan gratis di Jawa Timur. Tidak meminta dukungan, gimana bu temanya bu? Ya saya ngomong saya tidak pernah berani untuk meminta. Karena apa? Karena itu haknya Gusti Allah pemimpin itu. Bukan haknya manusia. Karena disitu ada empat tablik, fatonah, citik, amanah. Itu berat. Ya saya pikir kalau manusia susah gitu loh. Tapi kalau itu dipilih dan dikendaki oleh Tuhan. Maka itu ya minimal dibantulah. Itu sama yang di atas. Terima kasih. Terima kasih.